Cara menggambar 2D untuk gambar AutoCAD sudah pada waktu kelas 11 kemarin. Sekarang kita coba menggambar 3D. 3D itu bisa kita gambar melalui gambar 2D, yang kemudian nanti dipindah ke 3D, atau langsung pada layar 3D. Sekarang kita coba dulu saja yang langsung pada 3D basic. Seperti ini. Nah, kita tampilan pada area yang paling kiri. Ada box, silinder, on. Nah, ini untuk membuat bentuk-bentuk yang sederhana dulu. Kita coba satu per satu. Sekarang kita coba yang box. Box, ini kita klik pertama di sini misalnya. Nah, ukurannya ini kita buat masing-masing sama 400. Misalnya, seperti ini. Kemudian, yang untuk sisi galangnya, ini saya buat misalnya, 500 meter. Kemudian kita lihat tampilannya fisometrik. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk melihat, supaya aktualnya kelihatan visualnya, ini bisa kita ganti di sini, di klik wireframe. klik kiri ya, ini maaf, ini klik tanan. Sekarang saya butuhkan lagi. Klik kiri. Nah, di konseptual. Seperti ini tampilannya. Atau, kita masukkan di sini, 3D modeling. Kemudian, kita masuk di sini. Konseptual ini, kalau yang pertama tadi, sebelum di konseptual. 3D model seperti ini. Kemudian, kalau konseptual, kita kembali lagi ke sini. Atau, misalnya, model yang realistik. Jadi, ini untuk membuat box atau rotak. Selanjutnya, kita coba untuk membuat silinder. Silinder. Kita kembali lagi ke sini. Kita klik silinder. Silinder ini, biasanya, kita mulai dengan menggambar lingkaran ini. Dengan diameter tertentu. Misalnya, di sini, diameternya saya pakai di 100. Antara. Nah, kemudian, baru tingginya, ini kita tentukan. Boleh ke sana, ke atas. Boleh juga ke bawah, seperti ini. Misalnya, ini saya buat ke atas. Tingginya, 150. Antara. Ini kalau membuat silinder. Berikutnya, kita membuat bentuk font. Atau, ini biasa kita sedikit apa? Perutuk, ya. Perutuk, sama caranya. Kita klik di sini. Kita tentukan diameternya, misalnya, diameternya 200. Antara, seperti ini. Baru kita tarik ke atas atau ke bawah untuk tinggi, kerutuknya. Ini, misalnya, ini tingginya saya buat empat ratu. Oke. Sudah jadi untuk bentuk yang kerutuk. Berikutnya lagi, kita buat yang bentuk apa ini? Bola. Nah. Nah, kita coba. Ini, ya. Tinggal diameternya berapa, atau radius bolanya berapa. Jadi, kita tutupkan, misalnya, radiusnya 500. Selanjutnya lagi, satu lagi, piramid. Piramid ini dasarnya adalah segi 4. Maka, kita buat jenis 4, bisa, putus jangkar, bisa, atau bentuk galak, bisa. Seperti ini. Kalau sama, ukurannya, bahagian bawah, ya, langsung ditaksikan. Seperti ini. Sehingga kita tarik ke atas, sa, ke bawah, sa. Kayaknya, ke-8, 1. Kemudian, selanjutnya, adalah, itu, B. Ini. Kita coba. Sehingga kita tarik ke bawah. Ini. Ini. Seperti ini. 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 Jadi, seperti ini. 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 Lanjut. Ini adalah, turun. Ini. 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 Dalam, boleh juga lingkarannya keluar Keluar lagi, terus kemudian ke dalam Atau lingkaran dalamnya dulu, baru lingkaran luar Diameternya silahkan, maka akan jadi modul seperti ini